Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Nur Afri Randa Sapitri Saya dari EKI 2F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Desen Pengampu Bapak Imsar MSI Nah disini saya akan menjelaskan materi tentang Pengantar Ilmu Ekonomi Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Prof. P.A. Semelson Beliau mengumumkakan bahwa Suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat Untuk memilih Yaitu memilih dengan atau tanpa menggunakan uang Tetapi menggunakan sumber-sumber daya yang sangat terbatas Untuk menghasilkan barang dan jasa Dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi Dan menggolongkan masyarakat dan individu-individu Sedangkan menurut Minky, beliau mengemukakan bahwa Studi tentang bagaimana masyarakat Untuk mengelola sumber daya-sumber daya yang sangat terbatas dan langkah itu Jadi jelas bahwa ilmu ekonomi mengutuskan Perhatiannya kepada bagaimana perilaku individu Untuk mengorbankan Karena sumber daya alam sangat terbatas dan langkah Ruang lingkup ekonomi Nah, dalam ruang lingkup ekonomi ini Terdapat dua bagian Yang pertama, teori mikroekonomi Teori mikroekonomi ini membahas ilmu ekonomi yang terkecil Nah, di dalam mikroekonomi terdapat interaksi pasar barang Di dalam interaksi pasar barang ini Kita dapat menentukan suatu harga dan barang yang akan diperjual belikan Selanjutnya, tingkah laku penjual dan pembeli Nah, di sini penjual ingin memaksimumkan Suatu keuntungan dalam suatu barang tersebut Sedangkan tingkah laku pembeli Ingin memaksimumkan kepuasannya yang untuk menirpati Yang terakhir yaitu interaksi di pasaran faktor Nah, di sini interaksinya yang sering kita lakukan di pasar Misalnya, seperti tawar-menawar Nah, pastinya kita sering kan Melakukan tawar-menawar di pasar Apabila kita ingin membeli suatu barang Pasti kita menawar dulu barang itu Untuk mendapatkan titik harga yang pasti Nah, ruang lingkup ekonomi Yang kedua yaitu makroekonomi Mendengar kata makro Kita terfikir tentang kata besar Berarti, di sini makroekonomi membahas Masalah besar dalam perekonomian Makroekonomi meliputi aspek Aspek yang pertama yaitu menentukan kegiatan perekonomian Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Dan yang kedua yaitu masalah inflasi dan pengangguran Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan inflasi itu Nah, itu faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia Nah, yang ketiga itu kebijakan-kebijakan bagaimana pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian Jenis-jenis analisis ekonomi Yang pertama, ekonomi deskrisis Yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya Contohnya itu seperti kondisi ekonomi Indonesia yang kritis karena turunnya kursus rupiah yang disebabkan US dollar Yang kedua, teori ekonomi Ini adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan suatu sifat kegiatan ekonomi Tentang peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi mengalami perubahan Contohnya, permintaan suatu barang akan naik ketika harga tersebut turun Yang ketiga itu teori ekonomi aplikasi atau ekonomi terapa Nah, di sini menggambungkan ilmu ekonomi mikro dan makro bertujuan untuk mengatasi dan menelola mengenai kejadian dalam perekonomian Nah, contohnya bagaimana kita membahas dan memberikan masukan untuk mengelola uang dan mengatasi inflasi yang terjadi Metode analisis dalam ilmu perekonomian Yang pertama, metode deduktif Metode ini adalah sebuah metode menarik suatu permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus Contohnya, besar kecilnya permintaan dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan Yang kedua adalah metode induktif Nah, metode induktif ini yaitu menarik suatu permasalahan yang tadinya bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum Contohnya, perubahan harga Nah, kita itu perlu membuat data, grafik, statistik, dan matematik untuk mengetahui data-data tersebut Gimana hasilnya bias lebih relevan Pernyataan dalam konsep ekonomi Yang pertama, pernyataan positif Yaitu pernyataan yang berujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi Kondisi yang berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan Contohnya, harga-harga suatu barang akan meningkat ketika barang itu akan langkah Yang kedua, pernyataan normatif Adalah pernyataan petunjuk mengandung arti apa yang sebenarnya yang harus dilakukan Bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan Contohnya, yaitu perekonomi yang dapat berjalan dengan baik Apabila distribusi pendapatan masyarakat harus merata Permasalahan dalam ekonomi yang bernama Mazat Bakir Ashart Dia menentang bahwa manusia tidak memiliki batasan Dia mengumumkakan bahwa manusia akan berhenti minum ketika dahaganya sudah hilang Sudah merasa puas Jadi kesimpulannya, bahwa manusia tidak memiliki batasan Itu tidak benar Karena manusia memiliki batasan dalam hal-hal tertentu Yang kedua, Mazat Mainstream Mazat Mainstream ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul Karena sumber daya yang terbatas Yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tak ada batasnya Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu Mazat Alternatif Kritis Mazat ini termasuk Mazat Kritis Mereka berpendapat tidak hanya dilakukan pada sosialisme dan kapitalisme Tetapi juga terhadap ekonomi Islam Itu sendiri Mereka yakin bahwa Islam itu benar Tetapi ekonomi Islam belum tentu benar Karena hasil taksiran dari manusia ke Al-Quran dan Sunnah Sistem perekonomian Yang pertama, sistem ekonomi bebas atau kapitalisme Di sini, sistem perekonomiannya Negara atau pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian masyarakat Dan masyarakat bebas untuk melakukan perekonomiannya Yang kedua, sistem perekonomian komando Di mana sistem perekonomiannya diatur oleh negara Di sini, semua sumber daya alam diatur oleh pemerintah dan negara Sistem campuran Yaitu di mana sistem perekonomian juga diatur oleh pemerintah Dan diawasi oleh pemerintah Tetapi masyarakat bebas untuk melakukan perekonomian Prinsip-prinsip dalam ekonomi Yang pertama, empat prinsip yang dilandasi keputusan tingkat individu Yang pertama, setiap individu harus melakukan strike-off Yang kedua, biaya adalah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu Yang ketiga adalah orang rasional akan berpikir secara rasional Dan yang keempat, yaitu pelaku ekonomi berreaksi terhadap intensif Yang kedua, tiga prinsip untuk interaksi Yang pertama, perdagangan dapat menguntungkan sesemua pihak Yang kedua adalah pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi Yang ketiga adalah pemerintahan ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar Yang ketiga, tiga prinsip cara bekerja perekonomian makro Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuan memproduksi barang dan jasa Yang kedua, hanya secara umum meningkatkan bila pemerintahan mencetak uang terlalu banyak Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran Yang ketiga, tiga prinsip cara bekerja perekonomian makro Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuan memproduksi barang dan jasa Yang kedua, harga secara umpung meningkat bila pemerintahan terlalu banyak mencetak uang Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran Nah, kian dari pembahasan yang saya jelasin tadi Kurangan lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah